Kisah Bangsa Petualang Jelit 12 Di dalam ilmu pedang, Nona He'e tak dapat melawan Kui Chiang, akan tetapi dibanding dengan Sian Yeo dengan goloknya. Ia menang banyak. Maka itu Hong Hong Je menjadi heran dibuatnya. Siapakah yang mengajari kau ilmu pedangmu ini dia tanya. Leng Song tidak menjawab, ia hanya meneresak. Tiga kali berantai ia menyerang hebat, dan setiap jurusnya itu terpecah pula dalam tiga jurus lain. Ia menyerang sambil menggertak. Di samping Sian Yeo, Kui Chiang turut merangsak. Hong Hong Je heran sekali. Sekarang tak sempat ia menanya pula Sian Yeo. Dengan mereka itu merangsak secara demikian, ia tidak berkesempatan memecah pemusatan pikirannya. Sian Yeo mengambil tempat di pinggiran. Ia menuruti pikirannya Leng Song. Begitu siap, ia mulai dengan serangan panah pelurunya. Mulanya ia melepaskan tiga kali beruntun, mengincar Hong Hong Je pada ketiga jalan darah Gie Cian di atas, Hong Hu di tengah dan Hoan Tiao di bawah. Ia lihai, di sini ia mengasih lihat keliahayannya, meski orang bertempur bertiga dan bergerak gesit tak hentinya, sasarannya itu dapat ia cari. Hong Hong Je pun memperlihatkan kegesitan dan keliahayannya. Dengan beruntun ia dapat mengelit diri dari dua peluru yang pertama. Untuk itu ia berlompat dan menyambut dengan tangan bajunya, lalu yang ketiga, ia tangkis dengan pisau belatinya. Meneruskan gerakan senjatanya itu, ia menikam ke arah Ige Leng Song di mana ada jalan darah Hun Bun. Tapi ia gagal, karena si nona waspada. Di lain pihak Wichiang, yang menggunai ketikanya dengan baik, sudah menebas ujung bajunya. Bukan main gusarnya jago ini. Ketika tadi ia menyambut dua buah peluru Sian Nio, semua peluru itu kena tergulung, sekarang ia menggunai itu untuk menyerang balik, membalas kepada Kui Chiang. Suaminya Sian Nio celi matanya dan gesit tubuhnya, dia dapat bertelit. Hong Hong Je tidak berhenti dengan serangan peluru saja, ia membarengi menikam dengan pisau belatinya. Ia mencari sasaran yang berupa ulu hatinya To'an Tai Hiap. Kui Chiang mesti berkelit, demikian pun Leng Song. Ketika itu Sian Nio tidak menyerang pula. Ia melihat orang rapat sekali. Tiba-tiba terdengar Hong Hong Je berseru nyaring, menyusul itu, mereka bertiga berlompat mencar. Leng Song kaget sekali. Tusuk kundai di kepalanya telah kena disambar kutung pisau belati Hong Hong Je. Ia, walaupun ia berkelit sebat sekali. Apostrof. Adalah di itu waktu, Tau Sian Nio memanah pula. Mendadak tubuh Hong Hong Je jatuh terguling. Kiranya dia menggunai kunte e tong atau ilmu silat roboh bergulingan guna menyelamatkan diri, menyusuli mana. Sambil bergulingan itu, ia membabat bergantian ke kakinya Kui Chiang dan Leng Song. Sian Nio bekerja pula, kembali ia memanah. Dua-dua Kui Chiang dan Leng Song berkelit sambil berlompat, Kui Chiang yang berlompat lebih dulu lalu membalas menyerang dengan cepat. Hong Hong Je berkelit, karena mana, hampir peluru Sian Nio mengenai suaminya. Hanya sekejap, ketiga musuh sudah lantas bertempur pula secara rapat. Karena ini, kembali Sian Nio menunda pelurunya. Ia baru menyerang setiap kali ia melihat lowongan. Untuk itu ia mesti bermata sangat celi dan bertindak sangat cepat. Hanya, meski ia sudah mengorbankan belasan peluru, terus ia tidak mendapatkan hasil. Hong Hong Je Li Hai tetapi dia repot juga. Dia mesti berhati-hati dari panah peluru itu. Karena ini, menghadapi desakan Kui Chiang dan Leng Song, mereka menjadi seimbang. Tatkala itu matahari sudah turun jauh ke barat. Seng Maghrib mendatangi. Kedua pihak sudah bertempur setengah jam. Tengah pertempuran berlangsung terus, tiba-tiba mereka mendengar ada seruan untuk mereka, Eh, kenapa kamu bertempur? Berhenti. Berhenti. Kui Chiang sudah lantas mengambil kesempatan akan melirik ke arah suara itu. Maka ia melihat seorang pengemis dengan pakaian banyak tambalan serta buli-buli di punggungnya, Sembari berlari-lari keras, pengemis itu lari ke arah mereka. Ia pun segera mengenali Chiu Kei Kiecai si pengemis pemabuk. Juga Hong Hong Je mengenali pengemis tukang tengah arak itu, Ketika ia melihat Kui Chiang berhenti menyerang, Ia menghentikan perlawanannya, ingin ia menyapa si pengemis. Justeru itu, Sian Yeo memanah, maka pelurunya mengenai dahi orang, Hingga sasarannya itu mengucurkan darah. Hei-e Leng Song tak mau berhenti, ia lompat menyerang. Hong Hong Jeie gusar, dia menangkis. Maka bentroklah senjata mereka satu dengan lain, Setelah mana, jago itu kembali membabat ujung tusuk kundai ke Malasinona. Syukur Kui Chiang maju pula, guna membantu Leng Song. Karena ini, mereka bertiga jadi bertarung pula. Kiecai menjadi kurang puas. Tau lia hiap, ia kata pada Sian Yeo, Aku minta kau memberi muka padaku si pengemis tua. Sian Yeo lagi sengit, Ia tidak menghiraukan perkataan orang, Ia melanjuti serangannya. Menampak demikian, Chiu Kei menggelogoki isi buli-bulinya, Habis itu ia menyemburkan keras ke arah medan pertempuran. Serangan ini membuat repot kepada Hong Hong Jeie bertiga. Mereka tak takut terlukakan, Tetapi mereka tak sedih dibikin mandi arak. Kiecai menyembur pula, Kali ini ke arah Sian Yeo. Ia mau mencegah nyonya itu memanah terlebih jauh. Muka nyonya Kui Chiang lantas kena kecipratan arak, Dia menjadi tidak senang. Kielo Chiang puas runya, Aku bukan tidak sudi memberi muka kepada kau, Tetapi manusia ini jahat luar biasa. Dia telah merampas anak kami. Kalau dia dibiarkan lolos, Kepada siapa kami harus minta pulang anak kami? Dapatkah kau yang menggantinya? Mendengar itu, Kiecai menjadi melengap. Tau Sian Yeo berkata pula, Nyaring, Jikalah lo Chiang puas tidak suka membantu kami, Tidak apa, Tetapi janganlah lo Chiang puas merintangi kami, Kalau tidak, Maaf, Peluruku nanti tidak mengenali kau. Kata-kata si nyonya diiring samberan pelurunya, Yang mengenai buli-buli Kietai. Marilah kita bicara. Ciu Kei berseru. Dia sadar dari melongonya. Jangan kau menyerang pula. Jangan kau menyerang pula. Kalau mustikaku ini rusak, Aku si pengemis tua tidak punya lagi susu macan untuk ditendak. Justeru itu hei-e lengsong berseru, Tuan Peahu, Janganlah deni pengemis bangkotan itu. Dialah konco musuh. Tuan Kui Chiang menjadi bersangsi, Apapula pada saat itu ia melihat pihaknya mulai menang unggul. Lakinya, Kalau ia mundur, Lengsong tentu bakal segera terdesak lawan. Maka terpaksa ia berkelahi terus. Habis menyingkir dari arak, Mereka bertiga merapat diri pula. Pada Kietai, Tuan Tai Hiap berseru, Kielo Chiampua maaf, Aku minta kau tanya tentang urusan kita ini kepada istriku, Setelah kau ketahui jelas duduknya, Baru kau datang memisahkan kita. Tau Sian Himar menyambungi kata-kata suaminya tanpa menanti Kietai menanyakannya. Ia kata, Dia yang menjanjikan kami datang kemari, Tetapi di mulut gunung tadi dia memasang orang tersembunyi untuk mencelakai kami, Hampir kami suami istri mati tertimpa hujan batu. Kami tiba di sini, Kami bertemu dengan dia, Ketika kami minta pulang anak kami, Dia menolak memulanginya. Sampai saat ini kami belum tahu anak kami masih hidup atau sudah mati. Lo Chiampua, Silahkan kau timbang dengan adil. Pantas atau tidak jikalau kami mengadu jiwa kami? Ketika tadi Kietai lewat di mulut gunung, Ia memang melihat beberapa mayat. Ia menjadi bersangsi. Hong Hong Jie, Bagaimana ini dia tanya? Rupanya Hong Hong Jie pun panas hatinya. Kau hendak tanya aku dalam urusan apa? Dia balik menanya, Keras. Apakah benar-benar kau hendak membinasakan mereka ini? Suami istri tanya Chiu Ke. Gila berteriak Hong Hong Jie. Mana itu dapat terjadi? Jikalau aku hendak membunuh mereka, Pasti aku telah melakukannya siang-siang. Jikalau begitu, Kenapa kau tidak mau membayar pulang anak mereka? Kietai tanya pula. Hong Hong Jie berdiam, Tak dapat dia menjawab. Inilah justeru kesulitannya. Hal itu yang membuatnya merasa malu sendirinya. Kalau tidak, Tentulah tadi dia sudah menjelaskan, Atau membereskannya pada kuih chiang suami istri itu. Sebenarnya Kietai dan Hong Hong Jie Cuma kenalan sambil lalu, Tidak ada hubungan erat di antara mereka, Karena itu sudah sewajarnya saja Ia percaya Tuan Kui Chiang Dan tak mempercayai kakak seperguruan Cheng Cheng Jie itu. Ia pun berpikir, Hantem memilang dia baik Tetapi ketika Hantem mengenalinya, Dia masih kecil, Sekarang mereka sudah berpisah buat banyak tahun, Siapa tahu dia sudah berubah sifat? Karenanya, Ia menjadi curiga. Maka itu, Melihat orang berdiam, Ia lantas menanya pula suaranya keras, Hong Hong Jie, Kenapa kau ragu-ragu? Sebenarnya bagaimanakah duduknya hal? Didesak begitu rupa, Hong Hong Jie menjadi tidak senang, Ia menjadi gusar. Orang tua Si Kiet, Apakah kau hendak memeriksa aku? Ia menegur. Inilah hurusanku, Tak usah kau campur tahu. Kietai menggelgoki araknya, Ia berkata dingin, Aku bukannya hendak memeriksa kau. Laginya aku si pengemis tua, Seumurku belum pernah aku usilan mencampuri urusan lain orang. Tapi sekarang aku datang kemari karena aku diminta tolong oleh Lo Chiam Pua Hontem. Hang Lo Chiam Pua menyuruh. Aku tanya kau, Benarkah kau menjadi kemaruk harta atau pangkat? Maka kau jadi bekerja sama dengan Ceng Ceng Jie, Adik seperguruanmu itu. Sebetulnya Hontem menghendaki Kietai memberitahukan saja kepada Hong Hong Jie perihal sekongkolan dari Ong Pek Tong dengan Ceng Ceng Jie yang mau bekerja sama dengan An Lok San, Dan untuk menanya Hong Hong Jie tahu atau tidak urusan dua orang itu, Tetapi guna mengesankan hal, Ia bicara dengan sikap menegur itu. Hong Hong Jie sangat menyayangi adik seperguruannya, Dari itu ia menjadi gusar. Pengemis tua, Kenapa kau ngacobe lo tegurnya pula? Apakah yang tak benar dari adik seperguruanku itu? Kenapa kau bersikap begini rupa? Kietai tertawa dingin ketika ia memberikan jawabannya, Adik seperguruanmu itu sudah tak segan membantu harimau mengganas. Mustahilkah kau belum ketahui sepak terjang adik seperguruanmu itu? Apakah kau bilang Hong Hong Jie bentak? An Lok San lagi mementang pengaruhnya, Tidaklah heran dia dapat membeli Ong Pek Tong, Jawab si pengemis pengarakan. Yang tidak disangka-sangka ialah adik seperguruanmu itu. Dia juga telah menjadi gundal. Sekarang ini Ong Pek Tong dan An Lok San telah bekerja sama, Mereka berkongkol, Kelakuan mereka itu sudah diketahui oleh orang-orang gagah di kolong langit ini. Mengenai adik seperguruanmu itu, Apakah masih hendak kau menyangka? Hong Hong Jie tercengang. Tapi cuma sejenak, Dia lantas membentak, Angin busuk. Kau memfitnah orang. Ketai gusar, Ia terus mengubarnya. Hong Hong Jie ia kata nyaring. Kau muncul dalam dunia Kangou belum lama, Kenapa kau jadi begini Jumawa? Kera bagaimana kau berani mencaci aku si pengemis tua? Hong Hong Jie mengerti disini mesti terselip sesuatu, Akan tetapi dia muda dan keras tabiatnya, Dia menjadi tak sudi menggubris si pengemis. Maka dia tertawa nyaring dan kata, Bagus, Ya, kau pandang aku Hong Hong Jie bukan sebagai manusia. Kalau begitu, Buat apa kau bicara secara sahabat denganku? Pengemis tua, kau majulah. Selama itu, Hong Hong Jie melayani Ketai berbicara dengan dia masih terus menempur Toan Kui Chiang dan Hei E Leng Song. Mereka kedua pihak sama unggul, Tetapi karena perhatiannya sangat terpengaruhkan, Dan dia pun mendongkol, Pemusatannya menjadi terganggu. Begitulah ketika Toan Kui Chiang menikam secara lihai, Pundaknya kena tertol hingga terluka dan mengucurkan darah. Kejadian ini membuat dia menjadi panas hati, Dengan hebat dia maju, Guna merangsak orang si Toan itu, Ketika pisau belatinya meluncur, Dia mengarah hulu hatinya lawan. Justeru itu Kietai berlompat maju. Pengemis ini tak suka mengadu mulut, Terlebih jauh. Ia menangkis senjata si jago muda. Buli-buli dan pisau belati bentrok satu dengan lain. Buli-buli, Yang dipandang sebagai mustika itu, Kalah kuat, Ujung pedang menumblas bolong, Maka seketika juga isinya arak yang harum molos keluar dan berhamburan di tanah. To Sianio terkejut, Dia berseru. Justeru itu terdengar juga siulannya Hong Kong Jie, Yang tubuhnya mencelat tinggi, Untuk mengangkat kaki, Sampai peluru Sianio nyata dapat menyusulnya. Dari kejauhan cuma terdengar suaranya ini, Toan Kui Chiang, Jikalau kau hendak membenci aku, Terserah kepada kau. Tentang anakmu, Di belakang hari pasti aku akan bayar pulang kepada kamu. Dan kau, Pengemis tua, Denganmu biarlah di lain kali kita bertemu pula. Sekarang aku hendak melakukan penyelidikan, Sesudah itu, Nanti aku cari kau untuk membereskan perhitungan kita ini. Ketika suara itu berhenti, Tubuh Hong Kong Jie pun turut lenyap. Tau Sianio lantas menghampirkan suaminya. Ia terkejut melihat muka suami itu penuh darah. Apakah kau terluka? Dia tanya. Di mana lukanya? Tidak apa-apa, Sahut Kui Chiang, Yang tertawa getir. Pisau belati Hong Kong Jie dapat menikam aku. Tapi Kui Chiang benar terluka dan lukanya sama dengan lukanya Hong Kong Jie. Tadinya pelurunya Seng istrinya Sar Kedahinya. Setelah melihat luka suaminya itu, Sian Nimar mengerti kekeliruannya. Ia menjadi menyesal, Malu dan berduka. Tapi ia pun menengkol. Maka ia kata sengit, Oh, itu bangsat jahat. Sayang tadi peluruku tidak menghajar picak matanya. Kui Chiang sebaliknya kata di dalam hatinya, Kalau tadi Kong Hong Jie mengulangi serangannya, Kalau tidak terbinasakan, Aku mestinya terluka parah. Syukur Kui Chiang telah menalangi aku, Hingga dia rusak buli-bulinya. Sebenarnya, Asal ia mau, Hong Kong Jie dapat menyerang terus, Kenapa ia tak berbuat demikian? Bukankah? Penyerangannya itu cuma siasat untuk dia dapat berlompat mundur, Guna mengangkat kaki, Jadi bukan untuk mencelakai aku? Sudah, Adik Sian, Kata ia, Mendengar suara istrinya itu. Dia sudah kabur, Dan lukaku pun ringan, Tak usah kau mencaci dia. Tak usah kau bersusah hati. Kie Tai tidak dapat memikir Hong Kong Jie berlaku murah hati terhadapnya, Dia tertawa lebar. Kata dia, Toan Tai Hiap, Benar-benar kau berhati mulia, Tak sembarang orang dapat menyamai kau. Kembali dia tertawa, Lantas dia menambahkan pada Sian Nio, Toan Toa So, Sekarang kau toh tak dapat mencaci pula aku si pengemis tua, Bukan? Oh, Maaf lo Ciam Pua kata Sian Nio melekas, Sambil memberi hormat. Sayang buli-buliku ini kata pula Kie Tai tertawa. Ha, 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 Inilah upahnya aku suka usilan terhadap urusan orang lain. Kui Chiang pun mengaturkan maaf kepada pengemis jago itu. Selama itu, He, He Leng Song berdiri diam di pinggiran, Ia tertawa dingin, Ia tidak menghiraukan mereka itu. Kie Tai pun seperti tak menghiraukan segala apa, Dia masih tertawa dan kata, Hari ini aku mendapat dua rupa pengajaran. Benar-benar, Gemar mencampuri urusan luar berarti membakar diri sendiri. Bukan saja Hong Hong Jie membenci aku, Bahkan Nona He, He turut mendongkol terhadapku. Kui Chiang heran. Ia tak mengerti sikapnya Leng Song itu. Keponakanku, Ia berkata kepada Nona itu, Lo Ciam Pua ini bukan lain orang, Hanya di alah yang dunia Kang O memanggilnya Chiu Kie Kie Tai. Marilah kau pun menghunjuk hormatmu kepadanya. Kita berdua sudah bertemu terlebih dahulu daripada ini, berkata Nona He e tawar. Hektometer. Meski dia bukannya konco dari Hong Hong Jie, Dia toh konco-nya Hong Huxi Yong. Tidak dapat aku memandang sebagai Lo Ciam Pua. Para Skui Chiang berubah, Ia menjadi jengah sekali. Keponakanku, Harap kau bicara tak melupai adat. Kehormatan, Kata ia, Mas Gul. Kau baru muncul di dalam dunia. Kang O, Mungkin ada yang kau belum ketahui jelas. Kie Lo Ciam Pua ini bersama Hong Huxi Yong serta seorang pengemis lain, yaitu Hong Kewi Wat, adalah yang dijulukan Kang O Weeke. Apa yang beda ialah sepak terjang Hong Huxi Yong tak sama dengan sepak terjang mereka berdua. Hong Huxi Yong itu manusia aneh, dia sesat, dia suka berbuat jahat dan keliru. Tidak demikian dengan Wee dan Kie Lo Ciam Pua ini, mereka bahkan tersohor sekali sikapnya membenci kejahatan seperti musuh. Mana dapat Hong Huxi Yong disamakan dengan mereka itu berdua? Maka itu aku percaya kau mestinya telah memperoleh pendengaran yang keliru. Keponakanku, mari kau memberi hormat pada Kie Lo Ciam Pua. Leng Song berdiri tetap dan tegak, sepasang alisnya bangun berdiri. Kelihatannya ia hendak bicara tetapi rupanya malang terhadap Tan Kui Ciam. Toan Tai Hiap menjadi heran sekali, hingga ia ingin bicara lebih jauh atau Kie Tai, yang tertawa lebar, mendahului ia. Toan Tai Hiap, kata si pengemis, gaulah seorang yang aku hormati, hanya kata-katamu kali ini tidak tepat. Kenapa tak tepat? Tia tanya. Aku si pengemis tua, tak sanggup aku bicara sempurna seperti kau, kata Kie Tai perlahan dan sabat. Di mataku, aku si pengemis tak demikian baik seperti katamu barusan, sedang Hang Ho Siong tidak demikian busuk seperti urayanmu ini. Nah, bagaimana kata Leng Song menyelak, tawar. Kau masih memilangnya dia bukan konconya Hang Ho Siong. Di dalam segala bidang, dia membelai orang si Hang Ho itu. Dia membeli Hang Ho Siong, kenapa aku dicegah untuk menuntut balas? Kui Chiang mengerutkan alisnya. Bagaimana ini ia tanya Leng Song? Ia bingung sekali. Di antara kau dan Kie Lo Chiampu ada selisih paham apa, keponakanku? Nona Hei habis sabarnya. Bukan melainkan selisih paham sahut Leng Song sengit. Tuan Peahu, jikalau aku tidak memandang kau, pasti sekarang aku sudah melakukan pembalasan sakit hatinya ibuku. Mau atau tidak, Kui Chiang terkejut. Apa kau bilang ia tanya? Kie Lo Chiampu menjadi sahabat karib dari almarhum ayahmu, kira bagaimana dia dapat menjadi musuh ibumu? Mukanya Nona Hei menjadi merah. Ia jengah. Dia, dia omong tidak keruan terhadap aku teriaknya. Dia menghina ayah dan ibuku. Metu Kui Chiang dipentang lebar dipakai mengawasi Chiu Kei, si pengemis jago arak. Kie Tai tidak menjadi gusar, sebaliknya dia bersenyum. Nona Hei, katanya, sabar, coba kau ulangi apa kata-kataku untuk didengar oleh Tuan Peahu kau ini, agar dia menimbangnya benar atau tidak aku berlaku tak pantas terhadapmu. Kui Chiang memandang si Nona. Keponakanku, kata ia, sabar, aku dan ayahmu menjadi sahabat kekal, terhadapku kau boleh menyebutkan segala apa, tidak ada halangannya. Leng Song menongkol sekali. Dia, dia memilangi aku bahwa aku bukannya orang si Hei E, kata dia keras. Dia juga kata ayahku bukannya Hei E, sengtu. Itu, itu, bukankah suatu penghinaan untuk ayah dan ibuku? Saking gusar, Nona ini hendak menghunus pedangnya. Kecurigaan, atau kesangsian Tuan Kui Chiang, timbul secara tiba-tiba. Ia lantas ingat peristiwa di malaman pernikahan di antara Leng Soat Bwe dan Hei E, sengtu itu. Hei E, sengtu terbinasakan di malaman itu. Maka itu, dari mana datangnya anak bernama Leng Song ini? Dulu haripun ia sudah pusing memikirkannya, siapa tahu sekarang Kecay menimbulkannya. Sabar, ia kata kepada Nona itu. Ia terus menoleh kepada Kecay untuk segera menanya, Kecay Lo Chiang Pua, itulah peristiwa yang selama 20 tahun telah menjadi perkara yang tergantung saja. Mestinya Lo Chiang Pua ketahui itu. Kecay mengulapkan tangannya. Itulah urusan yang tak leluasa untuk dibicarakan di sini katanya. Kui Chiang dapat dikasih mengerti, ia berpengalaman luas. Kalau begitu, mari kita pergi bicara di sana, katanya Hening sejenak. Keponakanku, kau sabar dulu. Urusan ini sangat penting, mesti aku dapat memikinnya menjadi terang. Kau toh percaya aku, bukan? Leng Song berdiam, ia mengangguk. Kietai sudah lantas berjalan, maka Kui Chiang menyusulnya. Mereka berjalan sampai kira setengah li di mana mereka mencari tempat yang sepi. Ketika peristiwa menyedihkan itu terjadi, aku tidak di tempat kejadian, Kietai memberikan keterangannya. Tapi aku tahu, kau sendiri justru berada di sana. Katanya pembunuhan terjadi sehabisnya orang bersendagurau menggodai sepasang mempelai. Tidak salah, Kui Chiang membenarkan. Terjadinya itu tak sampai setengah bakaran sebatang hil habis orang bersendagurau itu. Mempelai laki-laki telah terbunuh dan mempelai perempuan terculik. Kalau begitu, kau percaya perkataanku, bukan tanya Kietai. Pasti sekali Hei-e-sengtu tak dapat mempunyai nona Hei-e itu sebagai puterinya yang tulen. Hal itu, aku mau percaya, kata Kui Chiang, meskipun ia ragu-ragu. Habis, siapakah orang yang menjadi ayah yang sejati itu? Kietai tidak lantas menjawab. Sebaliknya dia menanya dulu, apakah kau pernah bertemu muka dengan pembunuh itu? Malam itu rembulan guram dan bintang-bintang jarang. Aku cuma mendapat lihat bunggungnya, Kui Chiang jawab. Barangkali yang lain-lainnya. Pasti sekali lain-lain orang juga tak ada yang melihat mukanya pembunuh itu sahut Kui Chiang pula. Kalau tidak, tidak nanti perkara itu menjadi perkara gantung sampai sekarang ini. Tepat kata si pengemis. Semua kamu tidak melihat pembunuh itu, tetapi kenapa kamu menerka Hang Houshiong, bahkan menerka secara pasti sekali? Mengenai itu ada sebabnya, Kui Chiang memberi keterangan. Sebelumnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir, mempelai laki-laki itu meninggalkan tulisan yang belum lengkap. Ialah dia menulis hanya sebuah huruf Hang. Itu yang pertama. Yang kedua, punggungnya pembunuh itu terlihat sama dengan punggungnya Hang Houshiong. Dan yang ketiga, jikalau dia bukannya Hang Houshiong, kenapa Leng Bwe menghendaki puterinya itu membinasarkan dia? Untuk menjelaskan, Kui Chiang menuturkan peristiwa sedih malam itu sebagaimana yang ia saksikan sendiri. Kietai menghela nafas. Pantaslah Hang Houshiong yang dicurigai, katanya, Mas Gul. Mempelai laki-laki mati kecewa dan mempelai perempuan malang nasibnya, karena sampai sekarang ini duduknya kejadian tetap masih belum jelas. Sebenarnya bagaimana duduknya hal itu tanya Toan Kui Chiang, yang bermapsu memperoleh perjelasan. Siapa pembunuh yang sebenarnya itu? Pembunuh itu bukannya Hang Houshiong, menyahut Kietai. Cuma dengan Hang Houshiong, dia ada sangkut pautnya. Pembunuh itu, dia, dia. Kui Chiang menjadi sangat tidak sabaran, begitu juga istrinya dan Leng Song. Itulah perkara gantung yang sudah berjalan. Dua puluh tahun, ia menjadi tidak sabaran karena Kietai menayal-ayalan. Dia, dia siapakah ia tanya mendesak. Dia, mendadak terasa sampokan angin dari belakang. Ada orang teriak Kui Chiang terkejut. Kau Kietai berseru seraya dia mementang kedua tangannya, untuk melindungi Kui Chiang, akan tetapi belum berhenti suaranya itu atau rubuhnya sudah roboh terbanting. Kui Chiang kaget bukan kepalang. Tapi ialah seorang jago, dapat ia menguasai dirinya. Ia tahu itulah hasil perbuatan serangan gelap dengan senjata rahasia. Tanpa menanti sampai ia menoleh lagi, untuk melihat siapa tukang bokong itu, tubuhnya sudah mencelat berputar, untuk lompat menghampirkan penyerang itu, sedang pedangnya telah dihunus dan dipakai melindungi dirinya. Ia menjaga diri kalau-kalau serangan gelap itu diulangi. Berbareng dengan itu terdengar dampratan lengsong, yang juga sudah lantas mengejar. Penyerang itu berlompat lari sambil membalik kepalanya, terdengar suaranya yang aneh. Suara itu tertawa bukan, menangis bukan. Toh nadanya sedih. Ia mengasih dengar suara itu sambil mengawasi nona hee. Eh, Toan Kui Chiang sudah lantas mengenali orang itu. Dia bukan lain daripada Hong Huxiong. Ia menjadi mendongkol dan gusar sekali. Pengah orang berdiam mengawasi lengsong, ia lompat menerjang dengan satu tikaman hebat. Hong Huxiong masih sempat menangis dengan tongkatnya, tetapi terdengarnya satu suara nyaring, ujung tongkat itu kena terhajar hingga terluka. Di lain pihak, tangan Kui Chiang tergempur hingga telapakannya terasa nyeri dan kesemutan, hingga ia mesti mundur guna mempertahankan kuda-kudanya. Menggunai ketikannya yang baik itu, Hong Huxiong lompat nyamping, untuk menyingkir ke dalam rimba. Sementara itu Kiai Tai, setelah robohnya, cuma mengasih dengar suara menyayatkan satu kali, terus tidak terdengar apa-apa lagi, karena mana Kui Chiang lari balik untuk menolongi. Hei-hei lengsong sebaliknya, dia mengejar terus. Dia sampai tidak menghiraukan teriakan Kui Chiang, yang memanggil dia kembali. Tau Sian Nyo khawatir nona itu mendapat selaka, sebaliknya daripada suaminya, dengan membawa panahnya, ia lari menyusul, guna memberikan bantuannya kalau itu dibutuhkan. Kui Chiang membiarkan istrinya pergi. Meski ia tahu Hong Huxiong lihai, sebagaimana bentrokan barusan telah memberi bukti kepadanya, akan tetapi ia percaya lengsong dibantu istrinya itu tak nanti terkalahkan orang Si Hong Huxi itu. Ia hanya memerlukan memeriksa Kiai Tai. Mukanya pengemis itu lantas saja menjadi bersemu hitam dan dari ujung mulutnya mengalir darah, yang mendatangkan bau bacin yang keras. Menampak demikian, orang Si To'an ini menjadi kaget sekali. Itulah tanda dari bencana besar. Tatkala ia mengulur tangannya merabai tubuh orang, nyata napas Kiai Tai telah lantas berhenti jalan. Ia menjadi mendongkol dan berduka sekali. Ia melongo sekian lama, akhirnya, tanpa merasa lagi ia menangis. Kiai Lo Chiam Pua, katanya, sangat menyesal, kau masih mengatakan bukannya Hong Huxi Yong. Sekarang jiwamu diantar pergi oleh tangannya. Terang sudah duduknya kejadian. Hong Huxi Yong berada di dekat-dekat situ, ia bersembunyi untuk memasang metu dan telinga. Ia takut Kiai Tai nanti membuka rahasia, maka ia menurunkan tangan dengan membokong dengan senjata rahasianya yang berbisa itu. Terang ia hendak membinasakan Kiai Tai dan Kui Chiang berdua tetapi Kiai Tai melindungi si orang Shitoan, yang menjadi tertolong terhindar dari bahaya maut, hanya dia sendiri yang menjadi korban. Coba Kiai Tai bukan si jago tua, tidak nanti Hong HDS Yong menurunkan tangan jahat itu. Hanya, apa yang aneh, Kiai Tai memilang Hong Huxi Yong bukan pembunuhnya ayah Nona Hei. Pula aneh, Kiai Tai dapat mati lantai, sedang dia tangguh. Kenapa dia tidak mau segera menyebutkan nama si pembunuh? Kalau si pembunuh benar Hong Huxi Yong, apa mungkin dia mau melindungi orang si Hong Huxi itu dengan memegang rahasia namanya, hingga dia sudi mengorbankan jiwanya? Sambil menenangkan diri, Toan Kui Chiang membuang tempo untuk membuat lenyap perasa nyeri di tangannya. Ia ingat senjatanya Hong Huxi Yong, lantas ia mencari kayu atau ujung tongkatnya Hong Huxi Yong yang kena terbabat pedangnya tadi. Ia berhasil mendapatkan. Ujung tongkat itu memberi harum kayu cendana asal Lame Hei, Laut Selatan. Hong Huxi Yong mempunyai tongkat kayu asal Lame Hei, ia berpikir, Tongkat itu hendak aku jadikan bukti. Semua jago Rimba Persilatan yang tua-tua mesti mengenalnya. Ujung tongkat ini mesti aku jadikan bukti dari perbuatannya yang jahat. Aku pun mesti minta bantuannya beberapa orang tertua untuk mereka itu mencari balas buat Kiyelo Chiampu. Tak lama maka terlihat Leng Song dan Sian Nyo kembali dengan tangan kosong. Rimba sangat lebat, penjahat itu dapat lolos, kata Seng Istri. Bagaimana dengan Kiyelo Chiampu? Tak beruntung untuknya, ia sudah menutup metu karena lukanya, sahut Kui Chiang, Mas Gul. Mari bantu aku, supaya kita dapat menguburnya di sini. Sian Nyo heran. Kenapa dia mati demikian lekas katanya, yang segera menghampirkan. Ialah ahli senjata rahasia. Lantas ia berseru tertahan, inilah akibatnya jarum beracun yang begitu mengenai lantas menutup kerongkongan. Kenapa Hang Hushiong dapat menggunai senjata rahasia yang begini jahat? Di zaman itu banyak jago rimba perselatan menghargai martabat sendiri. Di antara golongan kelas satu, sangat sedikit orang yang menggunai senjata itu. Sekarang Hang Hushiong menggunai jarum jahat, tidak aheran Sian Himar menjadi tercengang. Benar kata Kui Chiang. Tadi aku ingat sampai ke situ, adik Sian. Menurut apa yang aku tahu, Hang Hushiong belum pernah menggunakan senjata rahasia, apapunlah senjata rahasia yang dipakaikan racun. Mustahilkah, mustahilkah? Sian Nio dapat membadihati suaminya. Ia mengjeleng kepala. Tak mungkin katanya. Tak mungkin Hang Hushiong itu Hang Hushiong palsu. Bukankah kita bertiga melihatnya tegas sekali? Ibuku memilangi aku Hang Hushiong licik dan jahat tak lawannya kata lengsong. Maka itu aku mau percaya, dia biasa tak menggunai senjata rahasia melulu siasatnya untuk membuat martabatnya naik tinggi, tetapi sekarang ini, di saat begini mendesak, dia tidak dapat memilih jalan lain, maka juga senjata yang paling jahat dan berbisapun dia gunai. Kui Chiang merasa si Nona bicara terpengaruhkan rasa bencinya, akan tetapi ia telah melihat sendiri kepada Hang Hushiong, maka itu, bersangsi atau tidak, ia mau menerima baik pikiran Nona itu. Hian Titli, kata ia, kemudian, hendak aku menanya kau satu urusan. Aku dengar halnya kau baru ini di Gunung Lisan, di dalam kuil Tau T.E.Bio, telah bertemu dengan Hang Hushiong. Kau katanya hendak membunuh dia, tetapi dia duduk tak bergeming di lantai, dia menyerah untuk dibunuh. Benarkah itu? Tidak salah, itulah benar, sahut si Nona. Karena itu juga, ketika itu Lem Tai Hiap kena diabui dia, Lem Tai Hiap menganggap dialah seorang baik hingga aku dicegah membunuhnya. Menurut anggapanku, perbuatan dia itu waktu mestinya perbuatan sandiwara saja, itu menandakan kelicikannya. Dia rupanya percaya betul bahwa Lem Tai Hiap bakal menghalang-halangi aku. Mendengar demikian, Kui Chiang heran. Ketika itu aku tak sadarkan diri, katanya. Ketika itu Hang Hushiong yang telah menolongi aku dengan memukul mundur musuh, kemudian dia menolongi jiwaku hingga aku mendusin dan selamat. Itulah kenyataan. Tapi sekarang terjadi peristiwa. Ini. Kenapa dulu dia berbuat sangat baik padaku, dia telah menolong aku dua kali? Kenapa sekarang dia justru hendak membinasakan aku? Kenapa? Engko, kau selalu mengambil pandangan dari sudut yang menyenangkan, kata Sian Niu. Apakah yang aneh di sini? Bukankah kau pernah membilangi bahwa ketika dia semula menolongi kau, dia mengharap supaya kau nanti membalas budi kepadanya, supaya kau dari inusluh memandangnya sebagai sahabat? Sekarang dia ketahui permusuhan tak dapat didamaikan pula, dia pula takut Kietai nanti membeber hal yang sebenarnya hingga kau ketahui duduknya perkara, maka itu dia pasti ingin menurunkan tangan jahat atas dirimu. Leng Song telah menjadi tidak sabaran. Begitu mendengar perkataannya Sian Niu, dia lantas menanyai Kui Chiang, sebetulnya, apakah yang si pengemis tua bilang padamu? Kui Chiang ayal-ayalan ketika ia menjawab, dia, dia membilang bahwa Hang Ho Siong bukanlah musuh kamu, akan tetapi di saat yang paling penting, yaitu ketika dia hendak menyebutkan si dan namanya musuhmu itu, dia telah lantas diminasakan Hang Ho Siong. Baik, biarkanlah urusan ini kata Nona He'e kemudian. Ibuku juga bermaksud untuk hanya menyingkirkan bahaya bagi orang banyak, bukan buat permusuhan yang tak dapat tak dibereskan di antara Hang Ho Siong dengan kami. Yang aku hendak tanyakan ialah, apakah pengemis tua itu ada menyebutkan sesuatu yang mengenai riwayat diriku? Dia belum sampai menyebutkan, sahut Kui Chiang, yang kembali ragu-ragu, nampaknya dia jengah. Hanya, hanya aku mau percaya bahwa apa yang dia telah bilang ikau kiranya bukan hal ngaco belau saja. Parasnya lengsong menjadi pucat, alisnya rapat satu dengan lain. Hatinya memang seperti terbenam dalam kegelapan, maka sekarang, boleh ia tak percaya Kietai tetapi ia harus percaya Kui Chiang. Ia lantas tunduk dan mengeluarkan kata-kata yang tidak tegas, Mungkinkah ibu ada menyembunyikan apa-apa kepadaku? Ia berpikir. Ia berhenti sejenak, terus ia tanya pula Toan Kai Hiap, Toan Pau, kaulah sahabatnya ayahku, dapat kau-kau memberikan keterangan padaku? Kui Chiang bersangsi, sulit untuk ia berbicara. Maka ia mesti berpikir keras. Semenjak ayahmu menikah, aku tak pernah melihat pula ia serta ibumu, ia menjawab kemudian. Hanya, menurut apa yang aku duga, Hong Hong Xiong itu mungkin benar musuh orang tuamu, maka itu ibumu menghendaki kau membunuhnya bukan cuma guna menyingkirkan bencana untuk umum tetapi sekalian buat membalaskan sakit hatinya sendiri. Leng Song cerdas, maka ia lantas dapat merasa Kui Chiang tidak bicara seluruhnya. Walaupun demikian, berdasarkan keterangan Kui Chiang ini, ia mau menduga bahwa tentang asal-usulnya sendiri mestilah suatu soal yang ruwet. Maka ia menggigit bibirnya. Baikah, Pahu katanya. Jikalau Pahu tidak dapat menjelaskan, baik nanti saja aku pulang untuk menanya kepada ibuku sendiri. Bukannya aku tidak mau bicara, kata Kui Chiang, sabar, aku hanya tidak dapat bicara lantaran dan masih ada hal-hal yang aku belum jelas. Aku rasa kalau nanti kau sudah bertemu dengan ibumu baru kau akan mengerti duduknya hal yang benar. Aku belum pernah bertemu dengan ibumu, kata Sianio pada si Nona, akan tetapi sudah lama aku mendengar dan mengagumi dia. Dapatkah aku pergi untuk menjenguk ibumu itu? Bibi suka mengunjungi kami, Aku bersyukur bukan main, pasti kami akan menyambut dengan girang sekali, menyahut lengsong. Hanya di dalam hal ini, aku tak dapat mengambil keputusan sendiri. Maka itu bagaimana kalau aku pulang dulu untuk menanyakan ibu, habis mana baru aku memberi kabar kepada Bibi. Tapi at itu ada sedikit aneh, ia tak suka bertemu dengan orang yang belum dikenal. Dengan perkataannya ini, masih ada sesuatu yang si Nona sembunyikan. Itulah pesan wanti-wanti dari ibunya supaya alamatnya juga jangan diberitahukan kepada Tuan Kui Chiang. Sianio tidak dapat memaksa, sedang Kui Chiang berdiam saja. Lam Tai Hiap sudah pergi ke Hoa Yang, kata lengsong kemudian. Turut apa yang aku tahu, dia hendak menyampaikan kepada Tio Sun Bu dan Kwe Cugie tentang komplotan di antara Ong Pek, Tong Ayah dan Anak dengan An Lok San dari Hoa Yang, dia mau kembali ke Kiu Goan. Lam Tai Hiap minta aku menyampaikan dan menanya kau, Pau, apakah kau suka pergi menemui di adik Kiu Goan atau tidak? Pertanyaan ini ada baiknya untuk Kui Chiang. Ada alasan untuknya membuka mulut. Aku memang mau pergi ke Kiu Goan, sahurnya. Kalau nantika sudah bertemu dengan ibumu, andai kata ada sesuatu yang diperlukan dari aku, kau boleh pergi ke Kiu Goan akan mencari aku di sana. Lengsong mengangguk. Sampai di situ, bertiga mereka lantas bekerja, guna menggali tanah, guna mengubur mayatnya Kietai. Kui Chiang berduka bukan main menyaksikan kuburannya pengemis jagoan itu, yang tak mestinya terkubur di tempat belukar itu. Selesai mengubur, ketiga orang ini bersama-sama turun gunung. Selagi berjalan, semua berdiam. Mereka merasa hati mereka masing-masing berat sekali. Baru kemudian Tau Sian Imar menarik nafas. Selama beberapa bulan ini, katanya Mas Gul, pelbagai urusan yang tak menyenangkan hati datang bersilih ganti, lalu akhirnya kita menjadi rumah hilang dan orang menutup mata. Semua itu mirip dengan impian buruk yang tak pernah tamat. Kui Chiang merasa sulit menghibur istrinya, tetapi ia paksa tertawa dan kata, mungkin itu disebabkan kita sudah merasakan hidup berbahagia 10 tahun lamanya, maka Tie Kong sengaja membuat kita merasakan penderitaan. Leng Song tidak turut bicara. Ia hanya memanggil kuda putihnya, yang terus muncul. Sampai kita bertemu pula katanya Seraya lompat atas kudanya, untuk terus kabur dengan menepas air mata. Hari dan bulan berlalu dengan cepat, banyak yang telah berganti rupa. Sejak Ong Pek, Tong dan anak-anaknya memukul hancur benteng Huihausan, 7 tahun telah berselang. Selama 7 tahun ini, banyak perubahan dalam dunia sungai telaga. Dengan runtuhnya keluarga Tau, keluarga Ong telah menggantikannya. Benar telah terjadi itu kekacauan di lembah Leong Binkok di mana rahasianya keluarga Ong terbuka, hingga kaum rimba hijau menjadi terpecah. Ong Pek, Tong tetap tercapai cita-citanya menjadi Lok Lim Beng Cu, ketua kaum rimba hijau, dan orang rimba hijau yang menghamba kepadanya juga berjumlah besar. Maka dalam kalangan rimba hijau itu, pengaruhnya menjadi besar sekali, bahkan paling besar. Dengan begitu juga, maka orang telah mulai melupakan kemas huran Tau Kim Go Ho, 5 harimau keluarga Tau dari gunung Huihausan itu. Di kalangan pemerintahan, sebaliknya, pemerintah agung nampak makin lemah, sedang pengaruhnya An Lok San bertambah besar, dengan kedudukannya sebagai pembesar dari 3 kota Hoan yang, Peng P.O. dan H.O. O. Tong, dia seperti sebuah negara yang merdeka sendiri di bagian utara itu. Dia mempunyai tentara dan rangsum yang jumlahnya melebihkan rangsum dan tentara pemerintah. Pada suatu hari di dalam bulan 9 dari tahun Tianpok ke-14 dari kerajaan Tong, di tanah datar di dalam wilayah kota Peng, yang ada seorang penunggang kuda yang lagi mengaburkan kudanya. Dialah seorang perwira dengan potongan yang disebut berpinggang beruang dan berpunggung harimau. Inilah tidak heran, sebab dialah Qin Xiang, turunan dari General Qin Shiok P.O.O., salah satu panglima perang yang turut membangun kerajaan Tong, dan sekarang dialah satu di antara Toa K.H.O. Chiu, orang tergagah, di dalam istana Kaisar. Qin Xiang sedang bertugas, dia diperintah mengikuti Yong Su Fang Xin Wei yang diutus pemerintah agung untuk menemui An Lok San, guna menghibur itu Chia Tau Su yang sangat besar pengaruhnya, guna membuat hati tenteram. Dia mengaburkan kudanya sebab dia berlalu secara diam-diam dari kota Hoan Yang yang menjadi tempat kedudukannya An Lok San. Dia mau pulang ke kota Raja Guna menyampaikan laporan kepada pemerintah tentang cita-cita atau aksinya An Lok San untuk menerbitkan huru-hara, buat berontak terhadap pemerintah agung. Pada tujuh tahun yang sudah berlalu, KWE Cugie sudah mengajukan laporan rahasia kepada Raja Hian Cong. Halnya An Lok San lagi bekerja keras membeli orang-orang rimba hijau serta mengumpulkan kuda dan tentara, untuk persediaannya berontak merobohkan pemerintah, tetapi laporan itu tidak dihiraukan. Raja sedang sangat percaya pada Chia Tau Su itu yang disayanginya, sedang Yok Wi Hui telah bicara baik perihal panglima di perbatasan itu. Didiamkannya laporan rahasia itu membuatnya An Lok San merdeka dengan persiapannya itu. An Lok San jerdik. Tahun dulu itu dia tidak segera mengangkat senjata disebabkan tiga soal. Pertama-tama persiapannya belum matang. Kedua lantaran siasatnya menggunai tenaga Ong Pek Tong menghadapi rintangan. Dan ketiga, dia telah mendengar selentingan perihal laporan rahasia dari KWE Cugie itu. Maka terpaksa dia terus beraksi bersetia kepada Kaisar Hian Cong, yang diabuinya. Dengan demikian juga, tahun ketemu tahun, pemberontakannya belum dapat diletupkan. Barulah tahun ini dia merasa waktunya sudah tiba buat turun tangan karena tentaranya sudah berjumlah besar dan kepala perangnya. Banyak. Dia percaya bahwa dialah yang bakal merebut kemenangan. Demikian dia dengan alasan mempersembahkan Kuda Dia telah mengaturkan suratnya. Dia kata daerah perbatasan tempat bertugasnya itu menjadi tempat yang mengeluarkan Kuda Pilihan, maka ia sudah memilih 3.000 ekor lebih dan mempersembahkannya kepada junjungannya yang maha agung. Dia menjelaskan Kudanya itu dapat dipakai andai kata Raja mau menyerang ke timur atau menerjang ke barat, sebab setiap Kuda telah diperlengkapi pelana yang dapat memuat dua orang serdadu. Dia kata dia mengutus 24 Tloan Chiang, perwira suku perbatasan, guna mengantari semua Kuda itu, sedang hari keberangkatannya bakal dipilih dan ditetapkan. Karena itu dia minta Raja memerintahkan semua pembesar yang daerahnya bakal dilalui rombongan kuda itu, bersiap sedia menyambut dan mengatur rumput makanan kuda. Kapan Kaisar Hian Cong menerima surat itu, mau atau tidak, timbul juga kecurigaannya, tak peduli ia sangat percaya panglimanya itu. Ia pikir, kalau seekor kuda dapat membawa dua serdadu, tiga ribu ekor berarti enam ribu serdadu, dan rombongan itu diantar juga 24 Tloan Chiang, sedang setiap Hoan Chiang mesti ada pengikutnya lagi. Tidakkah jumlahnya semua akan ada kira sepuluh ribu jiwa? Kalau mereka itu dibiarkan memasuki kota Tiang An, tidakkah mereka membahayakan? Lantas Raja mengadakan sidang. Para menteri menganggap An Loxan harus dicurigai dan tak dapat dipercaya. Mereka kata berbahaya kalau kudanya An Loxan itu dibiarkan memasuki kota Raja. Maka mereka mengusulkan supaya An Loxan ditegur. Walaupun para menteri bersikap demikian rupa, Kaisar Hian Cong bersangsi. Ia masih tak percaya An Loxan benar berniat berontak. Karenanya ia kuawur, kalau An Loxan ditegur, dia jadi tak senang hati dan benar-benar berontak. Kesangcian Raja menyebabkan seorang menteri tua mengusulkan untuk dengan lunak mencegah An Loxan mengirimkan hadiah kudanya itu. Usul itu diterima baik. Maka itu Tiong Su Fang Sin Wai lantas diutus ke Hoan Yang. Dalam firman kepada An Loxan, Raja puji kesetiaan Panglirna itu bahwa ia merasa senang, kemudian dengan manis hadiah ditampik, yaitu katanya kuda itu tak usah dikirim ke kota Raja. Sebagai alasan dikemukakan kuda mesti berjalan untuk banyak hari sedang itu waktu permulaan musim merontok, musim panen. Dikatakan baiklah pengiriman ditunda saja sampai lain musim. Fang Sin Wai bersama Chin Siang telah tiba di Hoan Yang. An Loxan gusar sekali. Dari kota Raja ia sudah menerima warta rahasia dan mengetahui duduknya hal. Ia tidak mau keluar menyambut utusan Kaisar, dan ketika Fang Sin Wai membacakan firman, ia juga tidak mau menjalankan kehormatan dengan bertekuk klutut, bahkan dia duduk agung-agungan di atas pembaringannya, sebuah pembaringan model pembaringan orang O, Tartar. Setelah firman dibacakan, berulang kali dia tertawa dingin, dengan romen murka di akata, Aku dengar kabar yokui-hui di dalam keraton belajar menunggang kuda, aku pikir Raja mengemari kuda, aku di sini mempunyai banyak kuda pilihan, maka mau aku mempersembahkannya. Kalau begini bunyi firman, baiklah, tak apa aku tidak mempersembahkan. Fang Sin Wai melihat pasukan pengiringnya An Loxan teratur rapi, tak mau ia membantah. An Loxan memberi tempat beristirahat pada utusan itu, tapi ia memperlakukannya tawar sekali. Lewat beberapa hari, Fang Sin Wai mau pulang ke Kota Raja, ia mohon menghadap An Loxan, ia menanya ada surat balasan atau tidak. Atas itu An Loxan kata, firman menyebut lain musim, itu artinya sampai bulan 10, sekalipun aku tidak mempersembahkan kuda, aku sendiri bakal datang ke Kota Raja untuk melihat pemerintahan, dari itu, buat apa aku memberi balasan. Bahkan kau sendiri, tak usah kau kesusu pulang, kau tunggu saja sampai bulan 10, nanti kita berangkat bersama-sama. Fang Sin Wai tidak berani banyak omong. Ia tahu pasti An Loxan benar mau merontak. Sekembalinya ke gedung penginapannya, ia lantas berdamai dengan Qin Xiang. Ia minta Qin Xiang lekas pulang guna memberi kisikan pada Raja, supaya Raja siap sedia. Qin Xiang gagah, dia dirintangi oleh orang-orangnya An Loxan tetapi dia lolos. Demikian dia kabur dari Kota Hoan Yang, Xiang dan Malam, dan besokannya tengah hari, dia sudah meninggalkan Kota Seratus Li lebih. Karena itu, meski kudanya jempol, kuda itu toh sangat letih dan mulurnya berbusa. Terpaksa dia mau singgah, supaya kudanya bisa mengasoh, makan rumput dan minum. Itu waktu Qin Xiang berada di kaki gunung. Tiba-tiba dia dipegat serombongan pasukan berkuda, yang muncul dari tikungan gunung. Mereka itu memegat sambil meminta uang cukai jalan. Jalan gunung ini kami yang buka. Pohon-pohon di sini kami yang tanam. Siapa mau lewat di sini, dia mesti membayar sewa jalan demikian katanya. Qin Xiang gusar hingga dia berseru, bapak kamu si Qin ini justeru kakek mo yang berandal. Kamu kawanan kurcaci tak tahu nol putul, kamu berani memegat mau. Terus dia gunakan sepasang ruyung Kim Chonggan menyerbu kawanan pemegat itu. Sepasang senjata itu ada senjata turunan, beratnya 64 kati. Dulu hari Qin Xiang alias Siopo, leluhurnya telah menggunakan senjata itu membantu Lisiebin membasmi 18 Raja-Raja Muda hingga akhirnya bangunkan kerajaan Tong. Sekarang Qin Xiang menggunainya melabrak hebat pada kawanan perintangnya ini. Dari dalam pasukan berandal dengan mendadak muncul dua orang penunggang kuda yang bersamaan romannya, yang usianya masing-masing usia pertengahan. Mereka itu menceka golok masing-masing di tangan kiri dan tangan kanan. Dengan lantas mereka mengepung kepada Qin Xiang dan serangannya hebat sekali, sebab dua batang golok mereka merupakan sebagai segelempang biang lala. Qin Xiang terperanjat. Ia lantas merasa bahwa ia lagi berhadapan bukan dengan sembelarang penjahat. Tapi ia tidak takut, bahkan ia menyambut mereka dengan seruannya, bagus. Sepasang ruyung sudah lantas bekerja menangkis serangan dasyat itu. Dua tenaga baru itu ialah dua saudara si Chiyo yang terjuluk Im Yang Chu atau golok Im Yang. Keduanya menjadi sebawahan yang diandalkan Ong Pek Tong karena ilmu golok. Mereka yang luar biasa. Mereka selalu berkelahi berdua, disebabkan senjata mereka yang dicekal dengan tangan kiri dan kanan masing-masing. Qin Xiang tidak mau mengasih hati walaupun orang lihai. Ia ingin lekas-lekas mengundurkan musuh. Baru beberapa jurus, mendadak ia menangkis hebat dengan sepasang ruyungnya. Dua kali beruntun terdengar bentrokan keras, lalu goloknya Chiyo Yit Leong kena dibikin terbang, disusul dengan mentalnya golok Chiyo Yit Hong. Justeru itu ada terdengar suara panahnya Ring. Untuk kaum Merimba Hijau, itulah isyarat untuk menghentikan pertempuran, tetapi untuk peperangan resmi, itu dapat diartikan sebagai perbuatan menghina. Qin Xiang tidak senang, ia menangkis panah itu, membuatnya terpental, hanya berbareng dengan itu ia merupakan jemparing bertenaga besar sekali. Segera juga muncul si pelepas panah, seorang penunggang kuda lainnya. Dialah seorang pemuda yang tampan dan gagah romannya. Karena dialah Hong Leong Kek, anaknya Ong Pek atau Leong Kek pandai ilmu totok, senjatanya yang biasa ialah sepasang tiesan ie atau kipas besi, akan tetapi senjata pendek itu tak leluasa dipakai dalam pertempuran sambil menunggang kuda, maka ia tukar itu dengan sepasang poan koan pit, gegaman semacam alat tulis yang istimewa, ialah empat kaki lebih panjangnya, sedang yang umum ialah enam kaki delapan dim. Chuan Leong Kek menyapa setelah dia datang dekat, di dalam pasukan pemerintah ada perwira segagah kau, itulah hal yang langka. Chuan, mengapa kau kesudian menjual jiwamu? Kepada negara. Lebih baik Chuan turut kami menjadi raja gunung, untuk kita hidup merdeka. Tidakkah itu bagus? Bangsat cilik, angin busuk cins yang membentak, seraya dengan Kim Chong Gan, ruyungnya, ia lantas menyerang. Leong Kek waspada. Ia berkelit dengan sebat. Tubuhnya berguling, untuk berputaran pada perut kudanya. Itulah tipu silat Kim Li Chuan Po, atau ikan gabus menembus gelombang. Kedua kakinya dengan liyai menyantel pada pelananya. Cins yang ingat perjalanannya. Begitu serangannya itu gagal, ia mengedul tali lesnya dan kedua kakinya menjepit perut kudanya, untuk membuat kuda itu berlompat kabur. Akan tetapi baru kudanya memutar kepala, lawannya sudah lompat menyusul untuk naik di punggung kudanya itu. Liyai si anak muda, ia berlompat dengan menggunai tipu lompat It Ho Chong Tian, atau burung jenjang terbang ke langit. Sambil berlompat itu, ia juga menyerang dengan alat totoknya. Cins yang menangkis tetapi jeng gagal, orang sudah bercokol di punggung kudanya. Ia terkejut, lebih-lebih sebab dengan senjatanya yang berat 64 kati itu, sulit untuk bertempur rapat. Ong Leong Kek tidak mensiasiakan waktunya yang baik itu. Segera dia menotok. Cins yang tidak dapat menangkis, ia berkelit, akan tetapi Poan Koan Pit sudah mendahului mengenai dadanya hingga terdengar satu suara nyaring. Ia tidak keroboh atau terluka, sebab ia memakai baju lapis lunak, sedang totokan itu kurang tepat. Maka itu cuma baju perangnya yang pecah. Cins yang menjadi sangat gusar. Ingin ia membuat pembalasan. Dengan sebat ia menancap peruyungnya di selap pelananya, setelah itu sambil berseru keras, Pergilah kau ia menyambar kepada musuhnya itu, menyambar ikat pinggangnya, untuk terus mengangkat tubuh dia itu. Leong Kek kaget sekali. Itulah kejadian yang ia mimpikan pun tidak. Tidak disangka sekali orang berani melepaskan senjatanya, untuk sebaliknya menggunai tangan kosong. Bukankah tadi bersenjata dia seperti tak berdaya? Kenapa dia berani berlaku demikian berani? Maka ia lantas menyerang, sepasang pirnya ditotokan ke jalan darah kincang kiri dan kanan. Hanya baru ia menotok, tubuhnya sudah kena diangkat. Cins yang tersohor untuk tenaganya yang besar luar biasa. Ketika si anak muda kena diangkat, ia merasakan sangat nyeri sampai ke ulu hatinya, hingga lenyaplah tenaga perlawanannya. Benar kedua senjatanya menotok lepat akan tetapi tidak ada hasilnya, bahkan kedua tangannya terpaksa diturunkan sendirinya. Dua saudara Chio menjadi sangat kaget, tetapi mereka masih ingat mengeprak kuda mereka dengan niatnya menolong. Tapi mereka terlebih kaget lagi. Mereka mendengar liongkek menjerit mengeluh dan rubuhnya diangkat bagaikan badan ayam yang enteng, karena tubuh jago muda itu dapat dibulang-balingkan, diputar seperti titiran. Cins yang berseru, dengan membinasakan bangsa cilik ini cuma-cuma mengotorkan tanganku. Lantas ia melepaskan cekalannya, membikin tubuh orang terlempar pergi. Kuda Cins yang kuda yang terlatih baik, yang telah sering maju di medan perang. Sebenarnya kuda itu sudah letih sekali. Akan tetapi menghadapi saat-saat yang berbahaya, dia dapat bertindak tepat. Begitulah dia meringkik keras, dia mengangkat keempat kakinya, buat berlompat untuk terus lari menerjang kurungan. Dengan menerbitkan suara menerung, dari belakang terdengar suaranya anak-anak panah menyamber. Cins yang berseru pula. Ia menancap pula senjatanya, yang ia sudah cabut buat dipakai menerjang musuh, dengan tangan kosong, ia menyambuti dua batang jemparing, untuk ditimpukan dengan keras. Selaka dua taubak yang mengejar, yang melepaskan panah itu, tak sempat mereka menangkis atau berkelit, anak-anak panah itu sudah kembali dan menancap di tubuhnya masing-masing. Maka dengan satu teriakan hebat, keduanya roboh terguling dengan jiwanya melayang dalam sekejap. Kejadian tersebut membuat sekalian liya Allah menghentikan pengejaran mereka. Sementara itu, liongkek tidak roboh binasa atau terluka. Selagi dilemparkan, ia meneruskan bergerak untuk jumpalitan, maka ia turun di tanah dengan tidak kurang suatu apa. Orang Shichinia kata, tertawa dingin. Hendak aku lihat, berapa jauh kau dapat menyingkir dari sini? Anak-anak, jangan perdulikan dia. Chin Siang heran. Ia mau menyangka orang menggertak padanya. Ia pikir, coba aku tidak mau lekas kembali ke kota raja, mesti aku ajar adat kepadamu. Maka ia lari terus. Sebentar saja sudah kabur belasan li. Di sini kudanya lantas lari perlahan dengan napasnya mengorong. Syukur ada kau, kudaku kata Chin Siang sambil mengusap-usap leher kudanya itu. Kemudian ia berpikir pula, aku bukannya opsir yang mengantar langsung, buat apa kawanan berandal itu memegat aku? Ah, aku mengerti sekarang. Telah lama aku mendengar kabaran Loxan berkongkol dengan rimba hijau, mungkin inilah rombongan konconnya itu. Selagi memikir begitu, Tauhut ini mendengar suara teguran yang nyaring tapi halus. Chin Tai Jin, meski kau tidak letih, kudamu tentu sudah capai sekali. Silahkan kau turun untuk beristirahat dulu. Dengan terkejut Chin Siang menoleh, maka ia melihat seorang nona yang cantik muncul di hadapannya, melintang di tengah jalan. Di belakang nona itu ada rombongannya, semua liawawanita, jumlahnya belasan, dan mereka itu membawa sehelai bendera sulam air remas yang merupakan seekor burung walet. Rombongan itu memernahkan diri sebagai perintang. Kau bikin apa tanya Tauhut ini heran. Apakah kamu juga, nona-nona, melakukan pekerjaan jalan hitam yang tidak memakai modal? Nona itu sangat cantik, maka itu meski Chin Siang menduga dia terang tak bermaksud baik, ia menyaksikan merekalah kawanan berandal. Karena itu ia mengajukan pertanyaannya itu. Si nona tertawa. Chin Tai Jin, nyatalah kau memandang sangat tenteng kepada kami katanya. Apakah kau kira pekerjaan jalan hitam tanpa modal itu cuma pekerjaan bangsa pria? Tapi janganlah kau takut. Aku tidak menghendaki jiwamu, aku melainkan memikir mengundang kau datang ke tempat kami, untuk berdiam buat. Beberapa hari, kau sudah melakukan perjalanan cepat dan jauh sekali, sudah selayaknya kau singgah untuk beristirahat. Aku tidak mempunyai tempoh luang untuk dilewatkan bersama kamu Chin Siang menjawab. Maka itu lekaslah kau membuka jalan untukku.